Liga Eropa AS Roma kalah dari tuan rumah Feyenoord dengan skor tipis 1-0 di Feyenoord Stadion. Tak hanya meraih kekalahan tapi juga kehilangan dua pilar utama di lini depan. Paulo Dybala dan Temi Abraham harus mengalami cedera dan harus mengakhiri laga lebih awal. Nasib AS Roma berbeda dengan Juventus yang bermain sebagai tuan rumah saat menjamu klub asal Portugal Sporting Lisbon. Berlangsung dalam laga yang ketat Juventus menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Federico Gatti di menit 73. Kemenangan Juventus diwarnai dengan cederanya sang penjaga gawang Stansney. Pada waktu yang bersamaan Manchester United apes ngenes saat menjamu Raja Liga Eropa Sevilla di Old Trafford. Tim Aswaneric Ten Hag unggul cepat melalui duit gol Marcel Saviza hanya dalam 6 menit. Tapi sayang kemenangan MU itu buyar di penghujung babak kedua. Lebih apasnya lagi karena dua gol Sevilla terakhir terlahir dari gol punuh diri dari pemain Setan Merah yaitu Tyrell Malaysia dan Harry Maguire. Selain itu Bayer Leverkusen ditahan imbang klub asal Belgia Union Sang Giloah. Hasil ini cukup baik karena tim Aswan Syawi Alonso tidak kalah dalam 10 pertandingan terakhir dengan mengemas 8 kemenangan dan 2 kali imbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!